Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 Episode 11 Dimana kali ini Dr. Lim tertular virus mematikan dan nyawanya mulai terancam Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya Tapi video ini mengandung spoiler ya Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis Film diawali dengan kacaunya rumah sakit dan Dr. Murphy yang tidak bisa mengendalikan dirinya Akibat suara berisik dari orang-orang UGD yang panik karena virus dan suara lampu yang rusak Salah satu suster yang bernama Dina telah menolong daibedik dan akhirnya sadar Setelah menolong daibedik, Dina langsung mencoba menolong Kellen yang asma namun ternyata inhalernya habis Inhaler adalah alat medis yang digunakan untuk mengirim obat-obatan ke paru-paru melalui kerja pernafasan seseorang dengan cara dihirup Dr. Park yang melihat Kellen sedang sesak nafas dan butuh pertolongan terlihat sangat panik Seorang perawat lainnya yang bernama Delisa mencoba menenangkan Dr. Murphy namun usahanya sia-sia Dr. Resnick yang mengetahui sifat dasar Dr. Murphy meminta agar Delisa menjelaskan semua tentang pembedahan Santa dengan sangat detail Delisa menjelaskan jika Santa ternyata bukan hanya tersumbat tetapi juga mengalami luka robek di ususnya dan mengalami pendarahan Dr. Murphy yang mendengar hal itu langsung dapat mengendalikan dirinya dan langsung memberikan solusi untuk luka robek Santa yaitu dengan cara melakukan cangkok Dr. Murphy langsung membantu Dr. Resnick melakukan pembedahan pada Santa Di sisi lain tiba-tiba saja Dr. Park dapat masuk dengan tongkat sekuriti di tangannya yang dapat disimpulkan jika Dr. Park memaksa masuk dengan mengancam sekuriti Dr. Park langsung menyelamatkan anaknya dengan cara membuat Nebulizer karena di ruang isolasi tidak ada Nebulizer Nebulizer adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap untuk dihirup ke dalam paru-paru Dengan alat seadanya akhirnya Dr. Park dapat membuat Nebulizer sederhana dan menyelamatkan Kellen Tak lama kemudian akhirnya pembedahan Santa pun berhasil dan terlihat kini Santa sedang proses penyembuhan Orang-orang yang di UGD pun menjadi agak tenang karena mengetahui jika Santa, Daibedic, dan Kellen bukanlah terkena virus mematikan Dr. Murphy juga memutuskan menggunakan penutup telinga karena dirinya masih sangat terganggu dengan bunyi dari lampu yang rusak Dr. Park menyadari jika yang membuat Dr. Murphy terganggu adalah sebuah lampu yang rusak karena Dr. Murphy selalu melihat ke arah lampu tersebut Dr. Park dengan sigap langsung memecahkan lampu itu sehingga tidak ada lagi suara lampu rusak dan membuat Dr. Murphy lebih nyaman Secara bersamaan Dr. Murphy menyadari jika air ketuban dari salah satu wanita yang ada di UGD tersebut pecah Wanita itu bernama Viola, Dr. Murphy langsung memeriksanya dan dibantu oleh suster Dina Dr. Murphy menyimpulkan jika bayi dari Viola harus cepat-cepat dikeluarkan karena placenta dari Viola tidak mendapatkan cukup darah Placenta adalah organ yang terbentuk dan menempel pada dinding rahim sejak awal kehamilan yang sering kita kenal dengan sebutan ari-ari Dr. Murphy menjelaskan jika ini adalah bayi pertama untuk Viola dan Dr. Murphy baru pertama kali membantu orang melahirkan Tentu mendengar hal itu Viola sangat cemas Viola pun mencoba mengedan untuk mengeluarkan bayinya Namun hingga 7 jam kepala dari bayi sama sekali tidak muncul padahal air ketuban sudah pecah Dr. Murphy mencoba memeriksa bayi dari Viola dengan cara memegang perut Viola Dan Dr. Murphy menyadari jika bayi dari Viola posisinya melintang Dr. Murphy akhirnya memutuskan untuk melakukan external cephalic version atau ECV ECV adalah memutar bayi dengan menekan perut ibu hamil untuk mengarahkan kepala bayi ke bawah Namun saat Dr. Murphy memutar bayinya dan terlihat Viola sangat kesakitan Tiba-tiba saja placenta dari Viola sobek dan terjadi pendarahan Karena placenta dari Viola sobek sehingga detak jantung dari bayi melemah Sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan operasi cesar dengan menggunakan alat seadanya di ruang UGD Dr. Murphy juga meminta suster Dina untuk menghubungi Dr. Garcia sebagai dokter spesialis kandungan untuk mengawasinya Dr. Murphy dan suster Dina pun menyiapkan alat-alat untuk melakukan operasi cesar Dan akan dilakukan di depan pintu karena Dr. Garcia hanya bisa mengarahkan dari luar ruang UGD Operasi cesar pun dilakukan dan tentu diarahkan oleh Dr. Garcia Namun saat perut dari Viola sudah dibuka tiba-tiba saja detak jantung dari bayi makin melemah Suster Dina dan Dr. Garcia mulai memberikan instruksi dengan terburu-buru sehingga Dr. Murphy tidak dapat berpikir dan berkonsentrasi Tidak hanya itu Viola pun semakin panik dan berteriak agar Dr. Murphy cepat melakukan sesuatu Dr. Murphy mulai tidak fokus dan saking kesalnya langsung berteriak dan meminta orang-orang yang ada di dekatnya untuk diam Karena Dr. Murphy ingin berkonsentrasi Akhirnya Dr. Garcia, suster Dina dan Viola diam dan membiarkan Dr. Murphy bekerja menyelesaikan operasi cesar Dr. Murphy pun melanjutkan operasi cesarnya dan dapat mengeluarkan bayinya namun bayinya tidak bernafas Dr. Murphy pun langsung melakukan CVR pada bayi dengan cara memompat dadanya dengan dua jari Namun saat Dr. Murphy mencoba menolong bayi dari Viola tiba-tiba saja Viola mengalami pendarahan Dr. Murphy menjadi bingung harus menyelamatkannya mana terlebih dahulu Dr. Murphy akhirnya memutuskan pergi ke ruang UGD dan meminta tolong kepada Callen untuk melakukan CVR pada bayi Viola Dr. Murphy langsung menangani pendarahan dari Viola dan tentu saja pendarahan dari Viola dapat diatasi Dr. Murphy langsung menangani bayi yang sedang dilakukan CVR oleh Callen Dr. Murphy mencoba mendengar nafas dari bayi Viola Dr. Murphy menyadari jika paru-paru bayi Viola terdapat cairan dan cairan itu harus cepat dikeluarkan Dr. Garcia meminta suster Dina mengambil alat pediatrik laryngoskop untuk melihat cairan apa yang ada di paru-paru bayi Viola Dr. Murphy langsung memeriksanya dan menyadari jika bayi Viola mengalami aspirasi mekonium Aspirasi mekonium adalah kondisi saat janin atau bayi yang baru lahir menghirup air ketuban yang tercampur dengan fesis pertamanya Dr. Murphy langsung menghisap air ketuban yang bercampur fesis pada paru-paru bayi Viola Di sisi lain kita diperlihatkan jika Dr. Glassman telah melakukan CTI untuk memastikan hasil lab dari kanker otak Dr. Glassman benar Namun dari hasil CTI menunjukkan jika hilangnya ingatan dari Dr. Glassman bukanlah karena kanker otak Melainkan karena Dr. Glassman mengidap meningitis Meningitis adalah radang celaput otak dan sum-sum tulang belakang biasanya disebabkan oleh infeksi Meningitis ini memang tidak lebih parah dari kanker otak namun tetap harus dilakukan pembedahan Lalu saat Dr. Glassman dan Lea sedang berbicara tiba-tiba saja datang suami Viola yang menunggu di luar ruang UGD Suami Viola terlihat sangat panik menunggu kelahiran anaknya Tak lama terdengar suara bayi dari dalam ruang UGD dan membuat orang-orang yang di luar UGD sangat senang Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang menggendong bayi Viola Dan langsung memberikan bayi tersebut kepada Viola Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick yang sedang merawat Dr. Lim namun Dr. Lim terlihat sudah mulai lemas Dr. Lim meminta agar menutup mayat dari Taylor karena dirinya tidak terlalu menyukai melihat orang mati sedangkan dirinya sedang sekarat Dr. Resnick langsung menutup mayat dari Taylor dan menemukan masker Taylor yang digunakan saat di rumah sakit Dr. Resnick menyadari jika masker dari Taylor sobek sehingga ada kemungkinan virus itu menyebar melalui cairan Dr. Resnick dan Dr. Park langsung memberi tahu hal itu kepada Dr. Andrews Dr. Resnick juga menjelaskan mungkin saja sotem dan penumpang lain yang ada di pesawat tertular karena memakai alat makan secara bergantian Namun karena masih belum bisa dipastikan virus itu menyebar dari udara atau cairan sehingga ruang UGD masih tetap harus diisolasi Dr. Andrews juga akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan Dr. Resnick kepada CDC Agar ditindak lanjuti dan mencari tahu bagaimana virus itu menyebar Saat Dr. Resnick kembali ke ruang isolasi tiba-tiba saja Dr. Lim terlihat sekarat Karena virus yang sudah sangat berkembang dan membuat Dr. Lim tak dapat bernafas Dr. Andrews menyarankan agar Dr. Resnick memberikan alat penopang untuk pernafasan Dr. Lim Agar Dr. Lim dapat bernafas dan mengulur waktu kematian Dr. Lim Namun Dr. Resnick tidak mau melakukan hal itu karena hal itu telah dilakukan oleh semua pasien yang terkena virus dan akhirnya mati Dr. Resnick meminta melakukan pembedahan dan mengeluarkan paru-paru Dr. Lim dan memasang ECMO ECMO adalah paru-paru buatan dari perangkat medis yang digunakan untuk menggantikan fungsi paru-paru manusia yang sedang tidak berfungsi ECMO dilakukan untuk menetralkan darah dari Dr. Lim dan membiarkan paru-paru asli Dr. Lim beristirahat dan pulih dengan sendirinya Dr. Andrews menolak hal itu karena melakukan ECMO harus di ruang operasi dengan alat yang lengkap Namun Dr. Resnick tentu sangat bersih keras karena dirinya telah membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan pembedahan pada Santa dengan alat seadanya Dr. Andrews pun menyetujuinya dan mengarahkan Dr. Resnick melakukan ECMO melalui video call Setelah melakukan ECMO dan tak lama kemudian terlihat jika Dr. Lim sangat sehat dan mulai membaik Dr. Lim menyadari jika dirinya dilakukan ECMO oleh Dr. Resnick dan sangat kagum dengan keberanian Dr. Resnick untuk melakukan ECMO Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Melendez berhasil menyelamatkan Chris dengan cara CRP Namun yang dilakukan oleh Dr. Brown dan Dr. Melendez adalah pelanggaran karena pasien telah menandatangani DNR Setelah menyelamatkan Chris, Dr. Melendez langsung menemui Dr. Andrews agar ruang isolasi diperbesar Dr. Melendez pun menyampaikan tujuannya yaitu dengan cara memperbesar ruang isolasi agar Chris dapat dilakukan pencangkokan Dr. Andrews menyetujuinya namun pengambilan sum-sum telang belakang dari Bob harus dilakukan di ruang cleaning service Dr. Andrews memilih ruangan cleaning service karena ruangan tersebut adalah ruangan bertekanan negatif sehingga tidak ada virus yang menyebar Ruangan cleaning service ini menjadi ruangan bertekanan negatif diakibatkan karena adanya cairan pembersih lantai di dalam ruangan itu Untuk melakukan cangkok pada Chris dilakukan di ruang penyimpanan baju kotor pasien Karena ruang baju kotor pasien juga adalah ruang bertekanan negatif karena adanya deterjen dan cairan sterilisasi Setelah mengambil sum-sum telang belakang dari Bob, maka sum-sum telang belakang itu akan dimasukkan ke dalam lubang tempat mengirim baju kotor pasien Dari ruang cleaning service ke ruang penyimpanan baju kotor Dr. Melendez pun menyetujuinya dan meninggalkan Dr. Andrews Dr. Park yang telah mendapat perintah dari Dr. Melendez langsung memanggil Bob untuk dilakukan pengambilan sum-sum telang belakang Dr. Park dibantu oleh Esther yaitu seorang dokter hewan dan sekaligus ibu dari Santa Dr. Park pun mengambil sum-sum telang belakang dari Bob dan diarahkan oleh Dr. Melendez yang ada di luar ruangan cleaning service Saat dilakukan pengambilan sum-sum telang belakang, Bob curhat jika dirinya sangat menyesal karena telah meninggalkan Chris Bob menjelaskan dirinya dulu masih sangat ingin mabuk-mabukan sampai melupakan anak istrinya Kini Bob telah sadar sehingga dirinya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Chris Dr. Park yang mendengar hal itu merasa sangat sedih karena dirinya memiliki kisah yang hampir sama dengan Bob Akhirnya pengambilan sum-sum telang belakang dari Bob pun berhasil Dan Dr. Melendez telah siap menunggu di ruang penyimpanan baju kotor bersama dengan Dr. Brown dan Chris Sumsum telang belakang itu dimasukkan dalam sebuah wadah dan wadah tersebut diberikan bubble wrap Hal itu bertujuan agar sum-sum telang belakang dari Bob dapat aman sampai pada ruangan baju kotor yang tepat berada di bawah ruangan cleaning service Dr. Park pun langsung menjatuhkan sum-sum telang belakang tersebut ke dalam lubang tepat penyimpanan baju kotor dan berhasil sampai ke tangan Dr. Melendez Namun saat sum-sum telang belakang sampai di tangan Dr. Melendez tiba-tiba saja Bob mengalami serangan jantung Dan akhirnya Bob tidak dapat diselamatkan Lalu kita diperlihatkan Chris yang telah sadar dan mulai membaik setelah melakukan pencangkokan sum-sum telang belakang Chris yang ingin berterima kasih kepada Bob karena telah diberikan sum-sum telang belakang tiba-tiba saja sangat sedih karena mendengar jika Bob telah mati Saat Chris sedang sangat bersedih tiba-tiba saja Esther masuk ke ruangan Chris dan menyampaikan perkataan Bob Bob sangat menyayangi Chris dan meminta maaf karena telah meninggalkan Chris saat Chris masih sangat kecil Tentu saja mendengar hal itu membuat Chris makin sangat terpukul dan tak bisa menahan air matanya Lalu kita diperlihatkan pihak CDC pun datang Pihak CDC telah memberikan seluruh data tentang virus itu Virus itu menyebar melalui cairan liur atau darah bukan menyebar melalui udara sehingga tidak perlu adanya isolasi Dr. Murphy pun telah mengecek semua orang yang ada di ruang UGD dan hasilnya negatif mengidap virus itu Tentu pengajakan yang dilakukan Dr. Murphy sesuai dengan prosedur CDC Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Park menemui Callen dan berusaha jujur jika dirinya memanglah bukan orang tua yang baik Dr. Park meminta maaf karena telah meninggalkan Callen karena Dr. Park merasa sangat gagal ketika bercerai dengan istrinya Namun yang harus diketahui oleh Callen bahwa Dr. Park sangat mencintai Callen Callen yang mendengar hal itu mulai luluh dan memberikan pelukan hangat kepada Dr. Park Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Park dan Callen ingin pulang dan ternyata telah disambut oleh mantan istri Dr. Park Kini terlihat mereka bertiga sudah dapat menerima keadaan Sedangkan Dr. Esnick masih sangat sedih karena harus kehilangan Taylor Seorang laki-laki yang mulai memikat hatinya Di sisi lain Dr. Murphy disambut oleh Leah dan Dr. Glassman Dr. Glassman memberi tahu bahwa masalah hilang ingatannya disebabkan oleh meningitis Meningitis Dr. Glassman disebabkan karena cairan siribrospinal mengalami kebocoran Cairan siribrospinal adalah cairan bening yang mengelilingi otak dan sum-sum tulang belakang Fungsi cairan siribrospinal adalah untuk memasuki nutrisi ke area-area ini dan melindungi otak di dalam tengkorak Dr. Murphy yang mendengar hal itu sangat senang mendengarnya karena masalah hilang ingatannya Dr. Glassman bukanlah karena tumor otak Walau tentu tetap harus dilakukan pembedahan pada kepala Dr. Glassman untuk memperbaiki kebocoran cairan siribrospinal Akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan rumah sakit dan memutuskan untuk makan karena Dr. Murphy sangat lapar Sedangkan Dr. Lim sedang dilakukan perawatan dan dalam proses penyembuhan Tentu saja Dr. Lim ditemani oleh Dr. Melendez Dan film pun berakhir Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, komen, and share Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya komen aja See you Terima kasih telah menonton!